Setiap orang tua tentunya menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ada sebuah slogan yang mengatakan bahwa pendidikan seorang anak harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dipersiapkan dengan matang. Kondisi inilah yang memicu muncullah kata-kata asuransi pendidikan. Sebuah asuransi yang diharapkan bisa menjadi tumpuan untuk anak-anak bisa sekolah sampai selesai. Namun demikian, benarkah asuransi pendidikan dapat menjadi pahlawan bagi kelangsungan pendidikan anak-anak Anda? Fakta membuktikan seorang anak bisa sekolah sampai selesai bukan karena asuransi, melainkan karena orang tuanya masih mampu bekerja dan punya penghasilan untuk sekolahkan anaknya. Mari cek diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita bisa sekolah selesai karena asuransi atau karena orang tua kita masih mampu bekerja? Ini artinya, kemampuan sang orang tua untuk bekerja inilah yang menjadi asuransi pendidikan bagi anak-anaknya. Sebaliknya, bila sang orang tua tidak mampu bekerja, maka pendidikan anak-anaknya akan ikut rancam, tepatnya akan putus sekolah. Alangkah baiknya, satu keluarga tersebut diasuransikan semua karena kita tidak bisa mengetahui musibah atau resiko kehidupan akan datang kepada siapa, ayah, ibu, atau sang anak. Bila bajet terbatas, maka sebaiknya yang harus diasuransikan lebih dahulu adalah orang tua atau sang pencari nafkah, agar jika terjadi sesuatu dengan orang tuanya, cair sejumlah uang besar dan uang besar itu bisa dipergunakan untuk jaminan pendidikan anak. Jadi, apakah asuransi pendidikan itu? Betul sekali, asuransi pendidikan adalah sama dengan kemampuan bekerja dan mencari nafkah sang orang tua. Itulah asuransi pendidikan dan itulah pemahaman asuransi pendidikan yang benar. Demikianlah penjelasan tentang asuransi pendidikan. Mari kita persiapkan pendidikan anak-anak kita sedini mungkin.